Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to rahasia blogger channel pada video kali ini rahasia blogger mau menjelaskan bagaimana caranya memasang arts.txt ini berguna buat teman-teman yang baru di approve adsense kalau gak tau bagaimana cara pasangnya, ikutin panduan dari video ini sebelumnya jangan lupa ya subscribe dulu channel ini oke pertama teman-teman perlu tau dulu arts.txt arts.txt itu authorize digital sellers atau disingkat arts.txt merupakan inisiatif teman-teman bisa baca sendiri ya nanti linknya saya kasih di deskripsi intinya kalau misalnya kita gak masang arts.txt penghasilan kita bisa beresiko jadi si adsense sendiri saya nyaranin untuk kita memasang arts.txt gak apa-apalah kita ikutin aja dan gak ada ruginya kok masang arts.txt ini ya gak ngaruh ke gak ngaruh ke gedenya si pc atau mengurangi si pc gak ngaruh sama sekali intinya perlu diikutin apa yang dia suruh oke pertama jadi begini dulu untuk tau arts.txt oke kita simpen dulu umpamanya di notepad ya google.com koma pub nah ini nanti yang dimasukin ke web kita ya nah pub ini yang 0 0 0 nanti ganti ke pub milik teman-teman masing-masing ya untuk mengetahuinya pertama nah untuk mengetahui pubnya ini teman-teman bisa kita buka adsense ya url ada tuh ya pub strip berapa bla 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 gitu ya di urlnya nah itu di copy terus di paste gantiin ini ya yang lainnya gak usah diganti ini sama persis ya spasinya apa-apanya nanti linknya saya kasih di deskripsi ya teman-teman bisa contek disitu nah kalau udah sekarang tinggal kita implementasikan ke blog ya ini kita copy saya pertama nyontohin ke blogger dulu ya untuk pengguna blogger teman-teman buka dashboard blogger terus ke setelan atau setting cari ke bawah cari yang kolom monetisasi mana sih monetisasi ini nah ini ini defaultnya kayak gini teman-teman hidupin dulu oke pilih yang bawah adsense txt custom kita paste ya nah kita paste ini pubnya yang udah diubah ya tadi ya terus kita save udah ini udah berhasil ya nanti kalau misalnya masih ada pita merah biarin aja gak usah takut itu nanti akan hilang 1-2 hari lah nanti hilang sendiri ya oke jadi intinya sih adsense ini butuh waktu untuk ngebaca ads.txt kita ya selanjutnya kita pake untuk wordpress ya buat pengguna wordpress ads.txt nya kodenya sama cuma kita mesti bikin manual ya misalnya ini kita save dulu ini dengan catatan ininya udah diganti ya tadi ya ini kita save dulu save as ya formatnya ini .txt ya jadi ketik aja ads udah ads aja nanti kan otomatis kalau notep pakenya .txt ya ini kita save ya kita save nah kalau udah di save ini teman-teman ke file manager terus masuk ke directory tempat install wordpress nya biasanya di public.tml ya nah tinggal di upload ya teman-teman file yang tadi udah kita bikin kita select file upload ads.txt ini ya udahlah teman-teman tau caranya nah kalau udah ada kayak gini nih ya udah udah masuk ke directory kita nah untuk ngeceknya teman-teman bisa buka situs teman-teman garis miring ads.txt ya misalnya saya contohin kayak gini nih tadi kan kita bikin dummy ads.txt ya ads.txt enter nah kalau udah begini tandanya bener cuma kalau ini kan pubnya 0.0.0 nih ini cuma buat contoh doang ya yang bener nanti yang udah diganti sama pubnya teman-teman ini berlaku untuk blogger dan wordpress ya dan begitu caranya untuk ngetes ads.txt kita udah bener apa belum nanti pita merah yang ada di akun ads.txt itu akan hilang dalam 1-2 hari bisa beberapa jam juga sih tergantung ads.txt nya oke gitu ya udah jelas ya teman-teman ya nanti panduan ad.cxt nya nih yang dari google saya sertakan di deskripsi kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan kalau yang belum subscribe bisa subscribe channel ini saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati